Intro Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kubu atau pilwus serentak yang tahapannya akan dimulai awal Juni mendatang, sejumlah kecamatan melantik pengurus BPD yang masa jabatannya habis di tahun 2023, seperti halnya di kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. PLT Ciamat Walet, Deddy Supardi mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya melantik 4 BPD yang dilantik, yaitu Desa Mekarsari, Gunung Sari, Walet Asem, serta BPD Ciuya, di mana pelantikan anggota BPD baru ini sebagai persiapan menjelang pilwus serentak. Terdapat 8 desa yang akan melaksanakan pilwus serentak di kecamatan Walet, diantaranya Desa Cikulak, Cisaat, Cibogo, Ambit, Walet Kota, Gunung Sari, Cikulak Kidul, dan Karangsari. PLT Ciamat berharap BPD yang baru dilantik harus bisa menciptakan kondusivitas desa masing-masing, karena dalam waktu dekat akan menghadapi pilwus serentak. Ada 8 desa, 8 desa ini juga perlu disikapi bersama, bukan saja untuk 8 desanya, kalau kami dari pulung juga yang tidak ada kegiatan pilwunya bisa mensupport agar walet ini tetap kondusivitas. Sementara tidak hanya situasi politik pilwus menjelang 2024, BPD juga harus bisa membangun solidaritas serta menciptakan kondusivitas dengan seluruh elemen masyarakat.